besi yang dimana Tuhan bisa mati mana bisa paham aku Oh baca ya di tentang stefans dibunuh sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah maka berteriak-teriak yang mereka sambil ngunduk telinganya Iya berarti dia itu di sebelah kanan Tuhan menjadi Tuhan woi makanya saya bilang kau ya sebelah kanan itu kalau yang diperlindungi tidak pernah manusia sebelah kanan itu kalau jangan pahami begitu karena itu menunjukkan menurut Yesus Yohanes lima tiga tujuh itu tidak kelihatan dan tidak kedengaran ada masa bahan bali ini tapi masih bisa kamu lakukan kejang-kejang dan berhiburkan sekarang menurut Yesus Tuhan itu tidak kelihatan tidak kedengaran suaranya kenapa menurut delon Yesus itu duduk kelihatan Tuhan di sebelah kanan saya tidak pernah melihat Tuhan tuh yang saya imani Yesus itu nah berarti Yesus itu bukan tuh nah bukan tuh Tuhan Tuhan sudah bisa dilihat krisen makanya bilang dipahami dulu ajaran agamanya sebelum 600 tahun kemudian nah nah itu apa-apa itu apa-apa itu pengajaran Rasulullah dan keadaannya Yesus jangan makan babi ia bersulat wajib ia bersujud mengedat kemedia menuhankan Tauhid ia bertuduh ia bercuci tangan kaki ia giliran Kristen yang diajarkan oleh Paulus sembah manusia ia berjugit kegerja ia menuhankan Yesus ia berlumpat-lumpat 25 simur Iya itu lah congormu coba yang bilang kami siapa congormu ku Oh jadi Kristen bukan begitu kau ya saya Kristen di sunnah hahaha mau berhibur dia saya Oh menyembahkan apa 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 bumbang 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 ha 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 mulai menghibur dirinya jangan jadi beginilah Kristen kalau sudah ke pipit itu Oh saya seperti Islam dong ini ini dong saya buat dong ini ini dong makanya saya bilang ke kamu tuh pahami dulu kita paham dengan baik dengan iman harus ada dindingan roh kudus bukan roh kuda kalau roh kudus menurut bebelmu bang eh menurut bebelmu kau baca khususia 9 numur 7 khususia 97 orang yang penuh roh kudus orang yang penuh roh adalah orang-orang gila itulah itu bebelmu yang bilang orang-orang roh adalah orang gila jadi sekarang kalau penuh roh berarti kau orang di kan tadi kan beranggir ya wah kita gila ya di awal aja bro Iya kita berdiskusi tapi ujung-ujungnya memaksakan Iya memaksakan bilang tapi memang begitulah kalau saya ambil maklum memang karena dari tadi sepeda-peda-peda jam jadi oten-oten yang menghibur diri itu saya jenaikan untuk saya berhibur kan ini kebetulan udah pagi ini ya kan Maksa tentu mengambil Allah kita memaksa kebenaran bukan memaksa kita orang kok kok Kenapa masalah gak masalah Islam? Tidak apa kan itu dois kita itu baik-baik yang siapa yang bilang kau ini masalah? siapa yang masalah? itu si host tadi memaksakan bahwa apa yang saya berbicara itu cuma mau cari kebenaran saja bukan memaksa menurut Islam itu berbeda dengan kedua-kedua berdua-dua tidak ada rugi kami kami sudah 6 miliar kami tidak ada rugi oh yang 6 miliar yang laki-laki yang laki-laki mendekati gereja itu loh maka saya bilang kamu ya jangan memaksakan kehendak jangan memutarbalikan fakta siapa yang memaksakan kehendak disini yang paling banyak lesbi dengan apa tuh di Jawa sini ya orang muslim yang paling banyak lesbi gay muslim yang kawin itu apa yang menghibur dia yang kawin itu apa pakai salib besar-besar di gereja itu siapa yang kawin yang kawin apa yang kawin di gereja kawin di gereja itu yang laki-laki dia itu lah kamu nggak lihat tuh yang di kos-kos tuh yang muslim muslim simpan buku bang enggak setelah jauh-jauh lah jauh dilihat daerah kita aja lah jangan lihat ke negara orang jangan biasa enggak kita harus lihat disitu karena saya kenapa muncul di rumah ini supaya teman-teman kerjaan itu paham juga kita dikatakan berdiskusi sudah boleh laki-laki dinukum untuk lu agamanya ya diskusi yang sudah bisa giliran kamu disini lakum dinukum wali adin giliran kamu menginjili mengasih kristian mengekristankan orang dengan belas satu liter belas satu liter dan demi masing-masing punya agama kristen itu yang merdeka gitu giliran disini sudah kebipit sebab tidak boleh menang dengan bebel lakum dinukum wali adin gitu tidak pernah kesian jadi inilah orang-orang yang berhibur kesian ingat ya di daerah kami kuliah di daerah kami tidak pernah orang bangun masjid mau ada IMB atau tidak bangun aja itu rumah Tuhan kami yakin itu Alhamdulillah berkat Islam itu rahmatanil alamin bukan seperti Matius 28 nomor 19 Mas sudah panas panas tidak ada abu minanas mati masuk nerakan kami mengargai kalau mengargai kenapa dipaksakan sudah tahu kita berbeda karena abang ngotor ngotor yang ngotor dulu untuk kalian kalau kalian paling lagi Sidelong Bang Rum ini bukan bahas tentang kitab Quran yang suci Kalau berdiskusi itu Satu lagi selesai Baru satu lagi Supaya kita dapat poinnya Kalau Islam tidak ada emosi Kalau Islam tidak ada emosi Makanya diskusi itu Satu selesai baru satu lagi Supaya kita dapat poinnya Oke siap Oke lanjut Ini bang siapa nih Saya batuk dulu ya Bang lato-lato ya Bang lato-lato nama apa bang lato-lato Kenapa Bang lato-lato nama asli apa bang Nama asli lato Oh emas sabak Ini daeng jangan berbohong daeng Karena ingat Allah tidak suka orang berdusta Ayo jujur Wih betapa yang berbohong Betapa nama keren itu Wah Wah Alih ada amun kah Betul dari ternate Betul dari keibung Oh iya Salam kenapa Salam kenapa Salam kenapa Salam toleransi Salam besudara Salam Salam gandong Abangku Siap 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 Oke Ya udah lanjut host Ya ini kan kita bahas tadi tentang konsep ya Bagaimana Dike keresenan itu Yang mengharapkan tentang konsep Keselamatan dari Yesus Sementara literasi Jadi memang ciri khas Besara orang itu beda-beda Kalau dari K Membicara ciri khasnya kasar dan cepat Kita maluku begitu Terus host juga begitu Jadi jangan saling ketersinggungan ya Memang ciri Ciri komunikasi yang begitu Jadi jangan tersinggung ya Biasa kalau orang Biasanya keras Terus host juga begitu Jadi kalau kami ini diskusi Memang sudah biasa pakai timer Jadi kami kena kerja remasa Tidak kami berputar-putar Dulu Bentar ya Sebentar Oh segini Oh enggak begitu Bukan Itu diskusi Jadi orang yang kerasa diskusi Tahu Mereka sudah pakai timer Jadi Dipersingkat Itu ini Langsung sudah ini Oke Kan tadi dibahas tentang konsep ya Konsep pengharapan dengan Yesus Menjadi penebus dosa Sementara 8 ayat di perjanjian baru Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Yaitu Kemudian Menebus dosa kristian itu Bang Dilon Tidak ada Ini tidak memaksakan Bang Dilon Karena saya membacakan tekstual Kalau Allah maha penebus Seperti halnya di Al-Quran ya Di surah An-Nur Ataupun di surah Al-Araf 153 Allah itu maha pengampun Lagi maha pengasihani Di Bible kamu juga tidak Ini bang Tidak kurang bang Hebatnya Di ulangan 24 Nomor 16 Janganlah ayahnya dihukum mati Karena anaknya Janganlah anaknya dihukum mati Karena ayahnya Setiap orang yang dihukum mati Karena dosanya sendiri Di SQL 18 Nomor 20 Orang yang berbuat dosa itu Harus mati Anak tidak akan menanggung Dosa Dosa bapaknya Dan ayahnya juga tidak menanggung Kesalahan anaknya Orang yang benar Akan menerima kebenarannya Dan kefasikan orang fasik Akan ditanggung atasnya Nah Di Yakubus 15 Dan orang yang lahir Dari iman Akan menyelamatkan Orang sakit Itu Dan Tuhan akan membangunkan dia Dan jika Tuhan Berbuat Jika telah berbuat dosa Maka Sesudah itu Dosanya akan diampuni Bahkan kalau di Bebal itu ya Di perjanjian lama Khususnya Dari kuturan binatang Sejauh itu Beli penebus dosa manusia itu Penghapus dosa itu Keluaran 29 14 misalnya Tetapi daging lembu jantan itu Kulitnya haruslah kau bakar Hangus dan kuturannya Haruslah kau bakar Dengan api Diluar pertimbangan Tuhan Untuk korban penebusan dosa Tiba-tiba Dengan kematian Yesus Menurut konsep Ansip Romawi ini Tiba-tiba Yesus itu mati Untuk menjalankan kepada manusia Na'uzubillahimin zalik Lujik akal sejauh yang gini ya Teman-teman Jangan kan Tuhan ya Yang pengasih Maha pengambun juga Dibiru Tuhan itu Kita manusia sejauh Contoh Kita punya satu orang anak Tunggu Satunya anak kita ini Orang disebabkan Membunuh Atau mencuri Lalu yang Tuhan rumah Tempat membunuh itu Katanya Ayo sini Al-Hidayah sini anak kamu dong Saya mau bunuh Untuk menembus dia Boleh enggak Kita waras enggak di sini Enggak apa-apalah sekarang Bunuhlah anak saya Untuk dia Ini tidak mungkin kan Kena apalagi Keadilan Tuhan Kalau sudah manusia itu Maha adil terhadap anaknya Apalagi Tuhan itu Masa tidak mau beradil Kepada ciptaannya Tidak susah Tuhan itu Bang Delon Sendiri Tuhan itu Dikatakan Uli Yesus pun Maha Penebus Maha Pengampun Banyak ayatnya tadi Yang saya kutip Mungkin kamu tidak nangkap Ya Coba kamu baca di Matius 16.27 Yohanis 8.34 Yohanis 1.9 Lukas 23.34 Markus 11.25 26 Matius 6.14 15 Atau Matius 18.22-23 Coba Bagaimana sekarang Kamu menggunakan Matius 20.28 itu Untuk menjadi acuan Oke aku jawab ya Oke jawab ya Silahkan Aku jawab sekarang ya Oke jawab ya Abang Bang Bang Delon pakai dalil ya Oke ini saya pakai dalil ya Oke baik Di Matius 12 Itu kan dijelaskan tentang Murid-murid Memutih Ganun pada hari sabat Ini saya bacakan dulu Biar tidak akan paham Biar satu Satu kesatuan Pada waktu itu Pada hari sabat Yesus berjalan Di ladang gandum Karena lapar Murid-muridnya memetik Bulir gandum Dan memakannya Melihat itu Berkatalah orang-orang Farisi kepadanya Lihatlah murid-muridmu Berbuat sesuatu yang Tidak diperbolehkan Pada hari sabat Tetapi jawab Yesus Kepada mereka Tidakkah kamu baca Apa yang dilakukan Daud Ketika ia dan mereka Ketika ia dan mereka Yang mengikuti lapar Bagaimana ia masuk Dalam rumah Allah Dan bagaimana mereka Makan roti sajian Yang tidak boleh dimakan Baik olehnya Maupun oleh mereka Yang mengikutinya Kecuali oleh imam-imam Atau tidak kamu Baca dalam kitab taurat Bahwa pada hari-hari sabat Imam-imam melanggar Hukum sabat Di dalam baik Allah Namun tidak bersalah Sudah nyambung itu bang Aku berkata kepadamu Disini ada yang Melebih baik Allah Dengar ya Disini Yesus bilang Aku berkata kepadamu Disini ada yang Melebih baik Allah Nah Sudah nyambung Ini jelas Nyambung lah Kalau mau dia Ini menyebutkan Bahwa dia Ini lebih besar Dapada baik Allah Karena apa Dia Allah sendiri Apa yang itu Aduh Dimana dia Jualah sendiri Astagfirullah Aku punya Aku jelaskan Aku bilang di Yohanes 1 Ini menurut kami Kami tidak Tidak bisa Abang bilang tidak Terus apa lagi bang Abang Coba Lanjut 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 Terus Saya tunjukkan lagi Ayat yang mengatakan Bahwa Yesus itu Tuhan Ketika pada saat Di atas kayu sali Itu ada dua orang Yang berdosa Nah salah seorang Dari Yesus itu Salah seorang Yang berdosa itu Bilang Guru Apabila kamu Berada di Firdaus Ingatlah akan aku Tidak ada Hatupun manusia Lain yang bisa Menjamin orang Masuk surga Katanya Sapa Hari ini juga Engkau akan Bersama-sama aku Di Firdaus Nah saya bacakan Ayatnya ya Di Lukas 23 At 43 Saya baca bang Lain yang berkata Yesus ingatlah Akan aku Apabila Engkau datang Sebagai raja Kata Yesus Kepadanya Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Hari ini juga Engkau akan Ada bersama Aku dalam Firdaus Jadi saya mau katakan Para teman-teman Di luar Iman Kristal ya Bahwa kami ini Bukan kaum yang Tidak berpikir Kalau bilang berpikir Kami itu berpikirlah Jauh sebelum itu 2000 tahun Kami sudah berpikir Lelur-elur kami Bapak bergerak Sudah berpikir Bahwa Ini tidak ada yang Tidak masuk akal Semua masuk akal Jadi kalau teman-teman Islam gak bisa paham ya Memang karena kita Berbeda Pentium Oke Hanya itu bang Iya itu aja Oke Oke baik Apapapun kita menghargai Ya teman-teman ya Kita hargai Sejauh itu Klaiman mereka Katanya Tapi Alhamdulillah Iya ya Tepuk tangan dulu Salah Salah Ini Ini Salah 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 Pijat Oke Bang Tilon Coba kita lihat Di sini bagaimana Di dalam Al-Quran Dikatakan oleh Allah Bahwa Baik-baik itu Diubah oleh tangan-tangan manusia Di ayat yang kau membacakan tadi Ketika punya liban Ini ada dua orang kan Di sebelah kanan dan kiri Yesus Dan salah satunya Dia memenjanjikan sorga Pada hari ini juga Kau bersama-sama aku di Firdaus Kami intinya hanya Memimpin umat Na'uzubillahi min zalik Mudah-mudahan kami Jangan dua kali disesatkan Masuk Kristen Pertama Bagaimana Yesus Menjanjikan yang dua orang Yang seorangnya masuk sorga Padahal dalam tiga ayat Dalam kisah perasul 755 1 Petrus 322 Ataupun di Markus 1619 Yesus itu di Di Coba Coba saya buka Jangan bantah Nanti saya kasih tau ayatnya Kalau saya langsung kasih tau ayatnya Cuma Jangan kepanjangan Oke Ketika dilihat Tuli orang-orang Dilihat Tuli Stiphanus Dilihat Tuli Petrus Dilihat Tuli Markus Dia itu duduk Di sebelah kanan Ala Bapak Mana yang satunya itu Tidak ada Yang bilang hari ini Juga engkau bersama-sama aku Tidak ada disana dia Siapa yang melihat dia Bahkan teman-teman Koronologi penyaliban ini Kalau memang penyaliban Tuhan Kalau dalam referensi kita Yang orang-orang beriman ini Jangankan Tuhan Rasulullah sejak Na'uzubillah Kalau itu memang disalib Itu kayunya itu Setidak-tidaknya kami cari tau Bagaimana dengan Bebel Setelah disalib Dan Yesus bangkit Menjadi Tuhan Menurut Kristian Hilang semuanya Cerita orang yang dua disalib juga Kuburannya tidak ada Tiang salibnya juga Sudah tidak ada Begitu juga Kemudian dengan cerita Orang-orang kudus yang bangkit Dalam Matius 27 Nomor 52 Sampai 53 Maka betul Maka betul Bahawa mereka sedang Membuat sesatu Sesuatu andai-andai Atau membuat Satu cerita Narasi Yang kepada orang-orang Yang tidak mau berfikir Langsung haleluya Puji Tuhan Nilai Tuhan kita Dan mereka percayakan itu Padahal Kalau yang literasinya dicari Di mana ini Kuburan dua orang Yesus kan jelas Dikubur Di dalam Lukas juga Di dalam Lukas 23 Nomor 3 juga dikatakan Dan mayat Tuhan itu kami cari Tapi tidak tahu Di mana diletakkan Tuhan Katanya Nah disitu Yang dua orang Yang bersama-sama Ketika disalib itu Di mana Hilang ceritanya Teman-teman Sesudah salib Katanya Tidak ada lagi yang dua itu Salibnya juga Sudah tidak ada Coba Sekarang menurut Yang orang itu Coba Saya jelaskan ya Dua penjahat itu Mereka bukan sentral Jadi ngapain dibahas Penjahat yang tidak penting Yang kita bahas Ini Yesus Kalau dua itu mau dihilang curi Mereka Mereka itu Mereka itu Mereka itu Mereka itu Mereka itu Mereka itu Tapi yang perlu kita pahami Ketika dicari Sama murid-murid Yesus Mereka bilang Mereka tidak ada Dimanakan sudah bangkit Yesus Halo Jadi menurut kamu Yang dua orang itu Bang Dylan tidak penting ya Kenapa Mereka penjahat Bang Yang dua orang itu Tidak penting Yang ini dua ini Penjahat Bang Yesus ini bukan penjahat Tapi dibalikin Supaya disalibkan Ngapain kita ikut penjahat Bang Oke Kalau disitu nanti kejauhan lagi kita Nanti saya cari lagi Dimana yang dua orang Langsung aja Yang Yesus sesudah itu Dia disorgakan Menurut kamu Jangan cari yang dua orang Bang Jangan cari yang dua orang Bang Itu tidak penting Bang Jangan cari yang dua orang Bang Ya 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 Oke Sekarang Jangan cari yang kamu bilang Yesus itu sudah disorg Pasti disorg Ya Sedangkan itu kemudian Hanya dibuat Buat orang ceritanya Sedangkan dengan kematiannya Sejak masih dicari-cari Dimana kuburannya Bahkan disitu Bang Dylan Dengar dulu Narasi dari orang Jangan kamu kemasukan roh kudus Menurut Hosea 9 no.7 Orang yang penuh roh adalah orang gila Jadi santai dulu Oke Jadi Kalau memang Yesus ini disorgak Untuk menjadi Tuhan Kepada teman-teman Christian Kenapa justru Atau Ilya Yang itu pasti langsung ke surga Tidak bertinju Tidak pernah pikul kayu salim Tidak pernah ditumbak lambungnya Tidak pernah diludahi Tidak pernah disipak ditendang Itu malah hilang ceritanya Tapi bagaimana Buatan ansi permawi Untuk menjadikan oknon Yesus menjadi Tuhan Itu diada-adakan Kadang-kadang di ayat lain-lain Dipanggil dia kurang waras Orang yang mengatakan Aku rasukan setan Kadang-kadang dikatakan Dia menjadi Tuhan Gitu kan Jadi bingung kamu itu Tentang ketuhanan Jadi konsep yang tadi Yang kamu utarakan Saya sudah kasih tahu sama kamu Bahwa di Bebel Tidak ada konsep Pengejaran dari Yesus Bahwa dia itu Menebus dosa umat Christian Dari dosa Tadi saya sudah bacakan Beberapa ayat Yang jelas dikatakan oleh Yesus Bahwa Bapak itu adalah Maha pengampun Bukan dirinya Oke Sekarang coba Kalau memang kamu Benar daripada saya Sebab benar Yang kamu bangun tadi Tidak nyambung Tidak ada kaitan langsung Yang kita bahas Tentang konsep dosa Kamu bahas Tentang sabat Tidak kaitannya bang Sekarang coba Sekarang coba Kalau memang kau pandai Daripada saya Dimana kau jumpa Bahwa Yesus itu Menyelamatkan Atau menembus Desanya orang-orang Christian ini Yang menuhankan dia Tafadal Jajajin jawab Jajajin jawab Nah Kan saya sudah bilang Beberapa orang yang Pada saat mereka berdosa itu Ketika datang ke Yesus Itu pada saat perempuan Yang kedapatan berzina Beberapa orang itu siapa Dan ketika mereka Mau mengadili itu Yesus bilang Siapa di antara kalian Yang tidak berdosa Hendaklah kalian Melemparkan ke orang Pertama kali Karena semua manusia Berdosa Coba tunjukkanlah Apakah Yesus itu berdosa Tidak Boleh Boleh tunjukkan Boleh 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 Sekarang Coba kamu baca Di Lukas Lukas Santai dulu Kamu kan minta referensi Jadi jangan kemasukan Roh kudus disini Di Lukas 1927 Akan tetapi Angkanya Setiap Apa yang tidak setia ini Yang tidak suka Aku menjadi rajanya Bawalah di hadapanku Dan bunuhlah Di hadapanku Kata Yesus Coba kamu cari Perketahan Musa Atau perketahan Para Nabi Dimana ada Bernerasi begitu Membunuh orang depan matanya Kata Yesus bilang bunuhlah Mana kata Yesus bilang bunuh Dimana kata Yesus bunuhnya Kamu tadi bilang Katanya Yesus bilang bunuh Lukas 1927 Coba baca Saya baca Jadi sesekarang Jangan larang ya Dia sedang berhibur Tidak apa-apa 19-20 27 20-27 Yang jelas dong 27 Akan tetapi Semua setoroku ini Yang tidak suka Aku mendiri rajanya Bawalah mereka kemari Dan bunuh mereka Dan di permataku Abang baca dari Jadi 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 Serangga itu Pembunuh kan Baca Pembunuh dia kan Tidak mengerti Tidak mengerti Kepada orang yang mempunyai 10 minah Tentang minah Jadi Kalau kita ini kan Orang Melayu Teman-teman Kita orang Indonesia Orang Malaysia Mana kita tahu Bahasa Korea itu Jadi Yesus Sedang berbahasa Korea Di situ Bahasa Jepan Dia Saya bilang kalian Itu Jangan Sekarang hatanya kamu Di Surat Kur'an Juga disebutkan bahwa Allah itu Adalah pendusta Apakah kau Mau berdusta Coba Sekarang coba Dimana ayatnya Coba Baca Di Quran Surat 3 Coba Coba Baca Coba Baca Biar otak Bahan juga Ini Kalau Oke Allah pendusta Kamu bilang Coba Dimana Ayat Coba Sabarlah Ini aku Ducari Tenang Tidak ada Kejang-kejang Di sini Sante Kalau saya Saya itu Memang selalu Bersebar Sama umat-umat Terjemahan Bani Paulus Dari Tarsus Saya memang Begini caranya Yang terjemahan Itu umat juga Bro Nah Mula Menggugling Jangan lama-lama Aku berkental Nanti ya Dimana Allah itu Pendusta Jadi teman-teman Kalau untuk Menjawab Dini Coba dibaca Di 2 Trisolunica 2 Nombor 11 Bahwa Alam mereka itu Memang Pembuatan Pada manusia Dengar dulu Ya Ya Kami dengar Ayo Silahkan Dibaca Membuat Tipu Daya Sungguh Cuk Ayat 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 Berapa Surat Berapa Ayat Berapa Coba Ini si Bang Gos Dari tadi Dia ngomong Bang Gos Bang Gos Menghafal Al-Qur'an Tunggu Tidak Ada Disitu Membacakan Tadi Ayat Berapa Ayat 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 54 Kau jelas Dengar Berbaik Sini Kur'an Surat Al-Ibran Ayat Mereka Ayat Berarti Nasir Ini Gak Pernah Baca Al-Qur'an Sudah 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 Mereka Saya Gak Mau Latim Lagi Saya Udah Bosen Latim Baca Arab Biar Sejuk Coba Al-Qur'an Abang Ya Iya Kau Baca Tuh Ya Kau Yang Komper Saya Baca Latim Saya Baca Baca Arab Itu Host Itu Baca Baca Arab Sama Dengar Suaranya Bagus Nggak Merdu Kalau Dia Pakai Al-Qur'an Itu Siapa Dengar Siapa Terdapat Hidayah Allah La Ilaha Ilaha Al-Qayyum La Ta Huduh Husna Dung Lain Allah Mat Sanawati Wama Fil Arf Itu Beda Beda Masa Quran Al-Imran 54 Seperti Ini Bunyinya Mana Yang Bunyinya Jadi Ayat Kasi Kamu Yang Kasihkan Prinsip Seperti halnya Saya Bacakan Bebam Tanpa Mengurangi Eta Mereka Membuat Tipu Daya Maka Allah Membalas Tipu Daya Dan Allah Adalah Sebaik Baik Membalas Tipu Daya Baca 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 Surat Nah Itu Betul Karena Disitu Dikatakan Orang Kafir Itu Baca Sebelumnya Orang Orang Kafir Itu Berusaha Untuk Menipu Tetapi Allah Membalas Mereka Seperti Di Bibel Mu Di 2 Thessalonica 2 Numbur 11 Itu Kau Baca Alat Membuat Dipudaya Kepada Orang Orang Yang Memilih Dusta Bisa Kita Pahami Bahwa Allah Itu Ini Lista Begitu Nah Kalau Hanya Kulirasi Itu Ini Kita Sedang Bahas Tentang Konser Penebus Penebus Dosa Buka Tentang Tipu Daya Yang Di Bibel Mu Juga Ada Ayat Yang Sedang Kautarakan Maka Saya Sudah Bila Boleh Kalau Tafsirkan Tafsirkan Coba Apa Yang Kamu Bila Coba Lompat Kamu Tafsir Coba Kenapa Bisa Ada Ayat Itu Mucul Begitu Kok Masalah Disebut Pendusta Kan Gak Mungkin Alam Berdusta Sesuanya Juga Dibimu Kenapa Ada Ayat Dibimu Sesuanya Pendusta Dua Tisalinika Dua Nombor Sebelas Dibama Jawab Bacakan Dua Tisalinika Dua Nombor Sebelas Itu Sebabnya Alam Membuat Mereka Berdusta Berdusta Apa Itu Sebabnya Alam Menurunkan Dusta Kepada Manusia Yang Suka Percayakan Akan Dusta Bang Dua Tisalinika Berapa Tari Abang Tepat Tepat Dua Nomor Sebelas Dibles Sendiri Tidak Tau Baja Dua Kamu Tau Betapa Kami Seperti Bapak Trap Anak Adan Liat Menasih Kamu Nggak Ada Bang Ini Dua Tisalinika Dua Nomor Sebelas Dan Itulah Sebabnya Alam Mendatangkan Kesesatan Bagi Mereka Yang Tidak Mempercayai Ini Konsep Saya Sudah Tahu Yang Mereka 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 Percayakan Orang Orang Setelah Kamilah Nah Kamu Percaya Kepada Apa yang Dikatakan Di rumah Tiga Nomor Tujuh Bang Tetapi Jika Kedunjaraan Oli Keruna Dusta Semakin Limpa Ini Jelas Kedunakaan Sebelum Kedatangan Tuhan Jadi Ini Ayat Orang Akan Dungaka Orang Akan Menyangkal Orang Akan Berdusta Seolah Mereka Yang Percayai Sudah Dijelaskan Di Galatia 1 9 Sudah Dijelaskan Paulus Dicampur Dengan Firmen Tuhan Begitu Firmen Paulus Tuhan Paulus Dicampur Dengan Tuhan Nala Paulus Dia Ikut Tuhan Dia Tuhan Perempuan Coba Dibaca Coba Nomor 11 Itu Coba 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 Jelas Baca Gede 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 Itu Soap Nyo Menentangkan Kesusat Pada Mereka Yang Suka Perciakan Dusta Begitu Tentang Kedulakan Sebelum Kedatangan Tuhan Tentang Kedatangan Tuhan Yang Kau Baca Tadi Itu Kawan Itu Tentang Orang Orang Kafir Yang Membuat Tipu Daya Seperti Kamu Yang Mengikuti Horasi Paulus Kamu Dahl Kami Bang Yang Kau Coba 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 Alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Diam Sebentar Ini Selain Beran Selain Beran Saya Berikan Dulu Supaya Anda Paham Bismillahirrahim Bismillahirrahim Wa makar Wa makar Allah Wa Kairul Makirin Sesungguhnya Allah Itu Kan Orang Orang Kafir Itu Kan Senang Membuat Tipu Daya Kepada Umat Islam Kepada Umat Non Muslim Itu Kadang Membuat Tipu Daya Nah Tipu Daya Itu Dipatahkan Oleh Allah Itu Maksudnya Jadi Tip Dari Dari Mana Orang Kristian Tipu Daya Orang Muslim Dari Malah Coba Al Hidayah Sudah Jelaskan Kitabnya Saja Berubah Berubah Bagaimana Caranya Itu Memang Tidak Islam Islam Meluruskan Semuanya Meluruskan Semuanya Itu Memaksakan Bukan Saya Tapi Kalau Islam Melaksakan Hendak Islam Ya Itu Ini Delon Ini Tidak Tau Ini Al-Quran Saya Yang Bilang Dan Itu Pasti Alkitab Kalau Dicomot Ayah Paulus Dia Gak Pertai Paulus Kenapa Dia Mesti Comot Ayah Paulus Memang Paulus Begitu Kenapa Kau Enggak Comot Ayah Sendiri Gitu Dan Kalau Tadi Baca Yang 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 Sudah Baca Jelas Dia Baca Jelas Al-Ibran 354 Saya Paham Ini Butur Tidak Baca Tidak Usah Menghibur Dirimu Disini Ini Bukan Tempat Berhidih Terima Tidak Berhidih 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 Sesuai dengan Kesempatan kita Di awal Tadi kita Berdiskusi Di awal Kita Sudah Berbeda Kita Berdiskusi Apa Yang Baik Dari Islam Betul Betul Tapi Makanya Kamu Lompat Lompat Kita Tentang Tentang Penebusan Yang Kita Bahas Tentang Penyesatan Padahal Di Pasti Tidak Ada Lompat 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 Mereka Menyimak Saya Saya Bertanya Dimana Dibet Ibu Yesus Mengatakan Dia Menyelamatkan Satu Restu Yang Menongkannya Saya Sudah Jawa Matius 28 Baca Matius 28 Dan Mereka Menyembah Dan Sebagian Juga Ragu Ragu Ya Sebilang Mereka Semua Bangsa Muridku Dan Baptislah Mereka Dalam Bapak Anak Dan Roh Kudus Dan Ketahunya Akhir Jaman Itu Jauh Semua 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 Kamu Dibodohi Kawan Amanat Agung Itu Yang Kau Percayakan Disitu Tidak Nyambung Yang Saya Tanya Dimana Ayat Yesus Menyelamatkan Kristian Itu Yang Menuhankan Dia Itu Masuk Surga Tidak Ada Itu Amanat Agung Yang Kamu Bacakan Itu Dalam Lima Kitab Hidup Dengar Dulu Dong Kawan Aduh Ini Kawan Susah Ini Sudah Kemasukan Rok Kudus Ini Jadi Dengar Dulu Kawannya Amanat Agung Yang Kamu Bilang Amanat Agung Itu Iya Makanya Saya Bilang Gantian Dulu Dong Oke Amanat Agung Itu Matius 28 Dalam Lima King Of James Version Baik Bang Yang Dari 16 Sampai 20 Ada Dua versi King Of James Itu Hanya 15 Ya Belum Lagi Kalau kita Kembali Kepada Kepercayaannya Orang Yahudi Itu Memang Kalau Sudah Kalimat Berakhir Dengan 15 Tidak Ada Dari 16 Begitu Juga Marcus 16 Itu Hanya Sampai 8 Perintah Dan Memberi Tanda Tanda Kepada Orang Percaya Itu Tidak Ada Dalam Vatikas Atau Sinetikus Jadi Inilah Kamu Banyak Hal Sebenarnya Yang Mau Dikasih Taukan Sama Kamu Sehingga Bila Kamu Tidak Dapat Menjawab Pertanyaan Kamu Selalu Menggiring Kita Dikasih Kan Kamu Tidak Mengimani Apa yang Kami Mami Kamu Tidak Mengimani Justru Sebab Itulah Kita Diskusi Bang Kalau Kita Sama Sama Ashad Wallah Ilaha Ilallah Bismillah 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 Assadu Allah Ilha Wa Assadu Allah Isshara Allah Isshara Isshara Rasulullah Isshara Rasulullah Sama Rasulullah Tidak Ada Salah Kita Berbeda Berarti Apa Tidak Mengakui Isshara Tuhan Lagi Berarti Mengakui Isshara Sebagai Utusan Do Aku Saksi Yesus Itu Orang Allah Dan Rasul Itu Sudah Itu Harga Mati Bang Sudah No Debat Karena Itu Ibang Kristen Saya Bisa Karena Islam Itu Akidara Sendiri Ada Mahzab Mahzab Mereka Sudah Dia Ajar Barang Topik Ajar Dulu Supaya Lebih Bagus Oke Bang Siap Dalam Itu Apa Kalian Kan Punya Tuhan Yesus Apa Tuhan Kerjakan Kalian Ikuti Kerti Ya Kan Pertanyaannya Begini Yesus Mati Di Kevanin Kenapa Kalian Mati Di Pakedasi Itu Aja Jawab Kalau Kalian Pake Mati Pake Dasi Bang Karena Ketemu Tuhan Harus Ganteng Masa Pake Cuma Pake Tali Pocong Doang Gak Mau Kami Tuhan Tuhan Kalian Kalian Kan Memakai Itu Apa Kain Itu Kain Putih Bener Bang Abang Benar Yesus Itu Betul Betul Pribadi Yang Kepada Satu Minyak Sudah Pakai Kain Kahvan Tapi Masalah Alkitab Kami Saya Tidak Cari Tidak Ada Yang Larangan Katanya Tidak Boleh Pake Jas Bang Jadi Semua Orang Kristian Yang Di Indonesia Atau Dimana Seja Mereka Mereka Ada Trahan Tidak Trahan Itu Mereka Tidak Buat Ada Tradisi Tidak Tidak Pernah Bila Makan Kamu Badi Wahai Kristian Tidak Juga Di Bebel Tuhan Ken Aku Tidak Juga Di Bebel Kalau Misalnya Disitu Adalah Misalnya Gini Ketika Apa Mereka Bilang Loh Kalau Yesus Kenapa Ini Orang Kristian Menyembah Yesus Para Rasul Sudah Dulu Sudah Menyembah Dia bilang Tidak Kasih Kekuatan Jadikan Semua Bangsa Mulitku Aku Akan Menyertakan Selamat Zaman Coba Abang Tunjukkan Apakah Nabi Elia Bilang Pergilah Saya Tidak Ada Nabi Elisa Tidak Ada Itu Itu Karena Tuhan Lagi Sedang On Tapi Giliran Yohanis 530 Aku Tidak Bisa Berbuat Apa Dari Diriku Itu Lagi Tuhan Sedang Off Giliran Giliran Di Giliran 28 Bapak Lebih Besar Dari Aku Itu Lagi Tuhan Off Dia Sedang Tidur Makanya Saya Lebih Sedang Bang Lat Lat Itu Ngomong Karena Dia Itu Bijaksana Senior Kami Dari Satu Dara Juga Menghargai Kita Yang Junior Jadi Biasalah Kita Kasih Tepukan Dulu Kepada Bani Paulus Yang Berhibur Dari 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 Disini Ya Udah Silahkan Bang Silahkan Ya Itu Kepertanyaan Kamu Yang Udah Gap Apalah Ini Kan Dulu Daripada Meragukan Kitab Tadi Kan Seperti Dari Kemenangan Kitab Toh Ya Kan Salam Salam Damai Buat Semuanya Ya Aku Boleh Tanya Enggak Dikatakan Bahwasanya Al-Quran Adalah Penyempurnaan Daripada Kitab Kitab Yang Sudah Ada Bener Ya Bener Toh Bener Ya Bener Dikatakan Penyempurnaan Dapada Kitab Kitab Sudah Ada Berarti Penyempurnaan Daripada Zabur Taurat Injil Bener Toh Ya Kalau yang namanya Menyempurnaan Berarti Tidak Merubah Kisah Tidak Merubah Alur Kisah Tidak Merubah Jalan Kisah Dan Cerita Tentang Apalagi Tentang Histori Atau Bahkan Tentang Garis Keturunan Ya Bener Ya Bukan Tapi Bukan Begitu Menyempurnakan Artinya Yang Sebelumnya Ada Yang Tidak Cukup Artinya Dia Mengbenarkan Tidak Cukup Ditambahkan Gitu Dibenarkan Bukan Dikurangi Atau Dihilangkan Benarkan Betul Betul Nah Di dalam Taurat Di dalam Taurat Saya kurang Hapal Alkitab Saya Hapal Alkitab Saya Hapal Alkitab Ya Kan Tapi Saya Ada Menengah Kisah Mungkin Bang Menter Ibrahim Abraham Di orang Kristen Di orang Islam Ibrahim Itu Yang Diperanakan Dan Yang Dikurbankan Kepada Allah Adalah Nabi Ishak Betul Kemudian Al-Quran Al-Quran ini Munculnya Lima Setahun Setelah Setelah Masih Setelah Masih 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 Kenapa Dia Al-Quran Menjadi Nabi Ismail Itu Artinya Menyempurnakan Untuk Merubah Kitab Siap Ini Perlu Kita Perlu Kita Uraikan Lebih 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 Oke Oke Makasih Jadi Dalam Konsep Islam Usia Nabi Ismail Itu Lebih Tua 14 Tahun Daripada Nabi Ishak Jadi Dalam Konteks Konteks Islam Mengatakan Nabi Ismail Itu Ada Alasannya Karena Disitu Dengatakan Anak Pertama Anak Pertama Itu Artinya Ya Ismail Iya kan Anak Pertama Itu Kalau Ishak Anak Kedua Berarti Anak Pertama Yang Di Ini Oleh Nabi Ibrahim A.S. Berarti Nabi Ismail Berarti Ini Dalam Dalam Bibl Anda Itu Anak Pertama Itu Siapa Berarti Ini Kekeliru Kontradiksi Dalam Bibl Anda Itulah Yang Membuat Ini Memang Kadang Ngetek Ishak Pada Masa Sudah Dibilang Anak Pertama Anak Pertama Itu Siapa Dalam Yang Pertama Itu Sebenarnya Ismail Atau Ishak Di Dalam Tawret Bang Ketika Tentang Tentang Tadi Pengorbanan Persembahan Tidak Disebutkan Bahwa Anak Pertama Langsung Namanya Disebut Ishak Dibawa Ke Atas Gunung Oleh Ibrahim Oleh Abraham Di Bebel Kamu Tidak Tau Ya Di Bebel Bang Tidak Tau Siapa Anak Yang Lebih Sulung Bebel Yang Dikatakan Anak Sulung Atau Anak Bungsu Tapi Disebutkan Namanya Namanya Yang Mau Dibawa Dan Nama Yang Dikurbankan Dan Nama Yang Ditunjukkan Untuk Dikurban Dalam Taur Anda Pasti Bang Berbeda Lagi Ditunjukkan Al-Qur'am Menyempurnakan Oke Oke Bang Indra Santai Santai Menyempurnakan Nanti Jangan Kesitu Dulu Bang Sebab Nanti Kita Nyambung Nah Inilah Turun Astagfirullahal Lazi Jadi Di Bebel Itu Nanti Coba Tanyakan Sama Bang Dilo Doktor Coba Tanyakan Ke Dia Ini Sebenarnya Di Bebel Itu Siapa Anak Pertama Banyak Mereka Yang Tidak Tau Yang Jelas Yang Jelas Itu Dikorbankan Itu Sesuai Kitab Kejadian 22 Itu Ishak Yang Dikorbankan Anak Pertama Dari Istri Sarah Ya Ishak Anak Pertama Dari Istri Hagar Ya Ismail Tapi Anak Terjanji Yang Tuhan Sudah Ibrahim Anak Pertama Yang Kami Tanya Disini Bukan Nama Istri Anak Pertama Dari Yang Dikorbankan Ishak Bukan Ismail Anak Pertama Anak Ternyakan Anak Ibrahim Dari Istri Budak Istri Budak Ismail Ini Kacau Ini Juga Istri Sains Tidak Istri Tidak Istri Tidak Sait Istri Nomor Dua Istri Tidak Nomor Satu Kari Kari Orang Niga Dik Dikas Yang Adana Nomor Dikas Sekarang Dari Hagar Dan Segar Dasar Itu Siapa Yang Punya Anak Coba Baru Nanti Nambung Google Lagi Yang Sari Dan Hagar Itu Siapa Anak Dari Siti Hajar Lu Keluarlah Ismail Dari Dari Pembantunya Kan Ismail Kan Ismail Kan Betul Oke Waktu Itu Ishaq Sudah Lahir Ata Belum Berarti Ismail Yang Anak Sulung Ya Kan Betul Nah Berarti Betul Bang Doktor Apa yang Kamu Sampaikan Sudah Benar Bahwa Di Bebel Itu Juga Ketika Si Ini Si Sarai Ini Cemburu Kepada Hagar Maka Diperintahkanlah Uli Abraham Pergi Berduanya Sama Anaknya Bawa Anaknya Ke Padang Pasir Padang Yang Tandus Dan Menurut Literasi Islam Memang Disitulah Tempatnya Bagaimana Di Bebel Begitu Sampai Kejadian 22 Baru Tiba-tiba Kunun Disitu Ada Tiga Orang Anaknya Abraham Yang Dua Orang Disuruh Main Main Yang Satu Orang Katanya Dibawa Untuk Dibaringkan Anda Pikin Saya Kurang Baca Bebel Bebel Begitu Bang Tidak Masa Bebel Oke Silahkan Bang Terkelan Ya Tunjukkan Itu Anak Yang Dikurbangkan Itu Anak Pertama Berarti Ismail Kalau Dalam Kalau Logikal Akal Karena Yang Yang Pertama Lahirkan Ismail 14 Tahun Kemudian Baru Lahir Ishak Itu Maka Proses Proses Itu Kan Sebenarnya Menurut Pandangan Islam Ismail Itu Hanya Diuji Karena Karena Begitu Ini Kan Anak Mahal Ismail Itu Anak Mahal Bahwa Pada Saat Nanti Pasat Misalnya Ibrahim Pernah Mengatakan Bahwa Ini Dalam Islam Bahwa Apabila Saya Akan Punya Keturunan Saya Akan Korbankan Nah Diujilah Dimintalah Pertanggungjawabannya Apa yang Pernah Diucapkan Apa Benar Ini Dalam Kota Islam Apa Benar Dia Sanggup Mengorbankan Anaknya Disitulah Di Uji Keimanannya Bukan Penebusan Dosa Disitu Hanya Diuji Keimanan Nabi Ibrahim Ternyata Mampu Untuk Melaksanakan Bahkan Bahkan Dalam Konteks Islam Ketiga-Tiganya Diuji Anaknya Diuji Istrinya Diuji Dan Nabi Ibrahim Pun Diuji Diuji Oleh Iblis Apa Sanggup Laksanakan Istrinya Diuji Dilempar Batu Nabi Ibrahim Diuji Dilempar Batu Ismail Pun Diuji Akhirnya Dijuga Makanya Dalam Dalam Perlaksanaan Iblis Bagi kami Itu ada Tiga tempat Untuk Ngelempar Jumrah Akabah Usaulah Jadi Disitu Disitu Adalah Satu Proses Nepatilas Nabi Ibrahim Maka Siapa Yang menghargai Nabi Ibrahim Umat Islam Saudaraku Seperti Itulah Neneknya Para Nabi Gitu Jadi Jelas Kalau dalam Al-Quran Dan Hadis Yang Mau dipotong Adalah Nabi Ismail Itu Memang Sesuai Dengan Fakta Usianya Lebih 14 Tahun Gitu Tapi Ada Al-Quran Disebutkan Namanya Nabi Ismail Yang Korbankan Ya Spesifik Tetapi Ahli Tafsir Mengkondisikan Pada Waktu Itu Di Padang Pasir Yang Diusir Kepada Pasir Kemekah Itu Bahkan Sekarang Tempat Untuk Penyembelihan Itu Sud Ada Prasastinya Di Minah Itu Ada Prasastinya Di Sana Yang Yang Bisa Kita Lihat Pada Saat Kita Haji Jadi Kita Tahu Tempatnya Tempatnya Dimana Siapa Yang Diusir Siapa Yang Diusir Dari Tiga Agama Ini Yahudi Sama Kristen Sudah Sepakat Yang Dikol Bang Is Bukan Ismail Bang Nah Kalau Ini Bang Dua Agama Kristen Yahudi Itu Jelas Langsung Isat Kenapa Muslim Langsung Sebenarnya Begini Yang Disempurnakan Sesungguhnya Adalah Hukum Yang Disempurnakan Adalah Hukum Hukum Yang Ada Tentang Cerita Cerita Seperti Itu Memang Ada Perbedaan Para Pendapat Para Ulama Tetapi Itu Esensi Esensi Dalam Konteks Esensi Tidak Ada Tidak Ada Urgensinya Tetapi Yang Paling Bermakna Dalam Konteks Islam Adalah Hukum Hukum Wajib Sunnah Haram Halal Makrum Mubah Itu Yang Paling Utama Itu Yang Paling Utama Dalam Islam Saudaraku Jadi Mengenai Kisah Kisah Itu Boleh Dipelajari Supaya Untuk Lebih Bahwa Memang Garis Keturunan Rasulullah Sallallahu Sallam Dari Ismail Terus Dan Sebagainya Hanya Kemudian Apa Ajaran Nabi Ibrahim Itu Hukum Hukum Inilah Yang Menjadi Sebenarnya Yang Disempurnakan Adalah Hukum 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 Yang Ada Makanya Ada Di dalam Islam Itu Jelas Ada Wajib Ada Sunnah Ada Makru Ada Mubah Ada Haram Ada Halal Makanya Islam Itu Jelas Jelas Bedanya Nah Anda 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 Mana Hukum Hukum Tidak Ada Jadi Dalam Islam Itu Ada Dua Kaida Yang Perlu Anda Paham Sebelum Saya Kasih Kesempatan Jangan Kerjakan Sesuatu Selama Tidak Ada Perintah Jadi Dalam Konsep Ibadah Harus Ada Perintah Ada Perintah Baru Kita Kerjakan Sementara Dalam Konsep Hubungan Keseharian Kerjakanlah Semua Selama Tidak Ada Larangan Kerjakanlah Semua Selama Tidak Larangan Ini Berkaitan Dengan Kehidupan Sehari-hari Umat Manusia Makanya Umat Islam Jelas Salat Ada Perintah Iya Sakat Ada Perintah Iya Puasa Ada Perintah Tidak Mencuri Ada Larangan Tidak Ada Makanya Seperti Itulah Konsep Islam Ada Dua Kaedah Yang Harus Kita Paham Itulah Hukum Itulah Yang Disempurnakan Ada Nggak Di dalam Islam Hukum Yang Tidak Ada Semua Mulai Bangun Sampai Tidur Lagi Sampai Bangun Lagi Hukum Ada Itulah Yang Disempurnakan Oleh Islam Mengani Cerita-cerita Itu Boleh Terjadi Perbedaan Pendapat Tetapi Pada Hakikatnya Kita Bisa Mengkaji Lebih Jauh Begitu Saudaraku Silahkan Oke Saudaraku Penjelasannya Jelas Pakai Tafsir Bang Lanjut Dalo Nose Lanjut Dalo Siapa Bangku Beta Tinggal Dengar Dari Hosni Apa Yang Dia Mau Paparkan Kita Bisa Berjawab Nose Jawab Jangan Jangan Puter Puter Lai Siap Abangku Beta Saya Puter Puter Bang Lanjut Terus Bang Aku Mau Tanya Bang Itu Ada Kisah Di Antara Kuam Hadis Terita Tentang Tabi Muhammad Itu Dimaki Sama Yahudi Diluda Tapi Beliau Tetap Jawab Yang Lembut Tapi Kalau Hosni Ini Kita Tanya Bari Kok Jawabannya Gak Jelas Gimana Penjelasannya Begini Waktu Rasulullah Ini ceritanya Di Madinah Ada Seorang Buta Dan Tidak Punya Gigi Yang setiap Hari Rasulullah Pigi Kasih Makan Dengan Kurma Dan Diulet Itu Kurma Sampai Mampu Untuk Ditelan Sampai Dia bilang Pembohong Itu Rasulullah Pembohong Tukan Fitna Tukan Apa Namanya Tukan Sih Dan Sebagainya Jadi Itu Dilaksanakan Setiap Hari Setiap Hari Dia Suapi Dengan Kurma Yang Sudah Diulet Dihancurkan Dulu Baru Dikasih Dikasih Makan Nah Pada Saat Rasulullah Sudah Wapat Bertanyalah Abu Bakar Sidi Kepada Anaknya Aisyah Adakah Amalan Rasulullah Yang Saya Belum Melaksanakan Aisyah Menjawab Bahwa Rasulullah Setiap Hari Ada Mekasih Makan Orang Yahudi Yang Buta Dan Tidak Punya Gigi Nah Begitu Abu Bakar Melaksanakan Amanah Itu Langsung Dikasih Makan Begitu Dibuka Kurma Itu Tanpa Diulet Langsung Dikasih Masuk Di mulutnya Langsung Dimuntahkan Itu Orang Yahudi Dimuntahkan Ini Kau Siapa Langsung Abu Bakar Menjawab Saya Yang Sering Kasi makan Kamu Setiap Hari Berbohong Berbohong Kamu Kau Bukan Orang Yang Kasih Makan Saya Yang Kasih Makan Saya Setiap Hari Itu Adalah Orang Yang Sabar Yang Kedua Selalu Mengajak Saya Bicara Yang Ketiga Diulet Dulu Nanti Hancur Baur Dibasukkan Dalam Mulut Saya Anda Ini Kasar Dikasih Dikasih Kurma Yang Masih Keras Kedalam Mulut Saya Dan Sementara Saya Tidak Punya Gigi Langsung Disitu Abu Bakar Menangis Menangis Abu Bakar Bahwa Subhanallah Begitu Mulianya Akhlaknya Nabiullah Yang Tidak Mampu Kita Menirunya Tiba Orang Yahudi Tanya Kenapa Kau Menangis Bila Orang Yang Kau Yang Kasih Makan Kusalam Ini Sudah Meninggal Sudah Wafat Menghadap Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Siap Kau Orang Disitulah Bahwa Yang Kau Cacimaki Setiap Hari Disitu Langsung Begitu Mendengar Rasulullah Sudah Wafat Maka Disitu Baru Tahu Kenapa Aku Tidak Utus Engkau Muhammad Melainkan Untuk Menyempurnakan Ahlak Umat Manusia Begitulah Ahlaknya Rasulullah Seperti Itu Saudaraku Jadi Dalam Konsep Ahlak Itu Yang Diceritakan Seperti Itulah Cerita Baginda Nabi Ulam Dalam Menyikapi Perbedaan Bukan Di Medina Itu Bukan Tidak Ada Nasrana Tidak Yadu Ada Tetapi Diperlakukan Sama Dengan Umat Islam Cuma Memang Harus Bayar Jisi Bayar Semacam Peti Supaya Terjamin Keamanannya Gitu Konsep Negara Negara Islam Waktu Tetapi Itu Tidak Bisa Lagi Diperlakukan Karena Rasulullah Itu Juga Sebagai Hakim Dia Sebagai Eksekutif Yudikatif Legislatif Tiga-tiga Dipegang Makanya Untuk Negara Indonesia Jangan Pernah Berpikir Bahwa Indonesia Akan Menjadi Negara Muslim Karena Tidak Mungkin Dia Juga Presiden Dia Sebagai Hakim Dia Juga Sebagai Anggota Dewan Tidak Seperti Itu Saudaraku Makanya Konsep Islam Itu Hanya Bagaimana Mengajarkan Islam Kepada Masyarakat Masyarakat Islam Bukan Negara Islam Seperti Itulah Yang Saya Pahami Itulah Ahlak Rasulullah Sallallahu Sallam Yang Saudara Terjakan Terima kasih Ashadu Delon Ashadu Bang Aku Mau Tanya Bang Kan Pada Saat Pajabaran Agama Islam Mula Mula Kan Itu Kan Agama Islam Kan Dikejar Bang Dikejar Bang Sekurais Arab Agama Islam Ditorong Kaisar Mukaukis Raja Habasiyah Notabene Mereka Orang Orang Kristen Bang Berarti Kalau saya Sudah Saya Pahami Saya Simpulkan Berarti Memang Islam Sama Kristen Sudah Saling Menyalangi Dari Dulu Kalah Bang Dari Zaman Nabi Bahkan Nabi Sendiri Menjamin Keselamatan Umat Kristen Bang Dan Rasulullah Berkata Siapa Yang Memerangi Kabil Sini Sama Dia Tidak Akan Bersamanku Di Surga Mati Sini 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 Antinya Itu Saudaraku Adalah Orang Orang Sampingan Dengan Damai Dengan Islam Siapa Yang Mengusir Mereka Maka Dia Menjadi Mesuku Maka Tidak Boleh Umat Islam Dengan Umat Kristen Ada Umat Umat Lain Yang Diakui Negara Selama Tidak Mengusir Kita Haram Hukum Untuk Diganggu Tidak Boleh Jadi Kita Hidup Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Ini Dibawa Pancasila Ini Dimana Ketuhanan Yang Maha Menjadi Pondasi Dalam Beragama Itu Tidak Boleh Kita Ganggu Keselama Hidup Berdampingan Secara Damai Makanya Dikatakan Rakyat Maka Rakyat Itu Adalah Rakyat Setelah Sudah Status Rakyat Maka Tidak Ada Lagi Hamba Tidak Ada Lagi Tuan Disitu Adalah Pemimpin Tidak Boleh Memper Hamba Maka Statusnya Sudah Rakyat Rakyat Itu Berasal Dari Bahasa Arab Makanya Rakyat Itu Kalau Sudah Menjadi Rakyat Tidak Ada Lagi Kafir Selamat Tidak Memusuhi Kita Tidak Ada Semuanya Adalah Rakyat Rakyat Itu Hidup Berdampingan Secara Damai Tidak Saling Mengganggu Antara Satu Dengan Yang Lain Umat Kristen Menghargai Umat Muslim Menghargai Kristen Inilah Yang Perlu Ditanamkan Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Seperti itu Saudaraku Kalau Masih Memakai Kata Rakyat Rakyat Itu Ya Dibawa Dibawa Kendali Pemerintah Tidak Ada Lagi Hambat Tetapi Pemimpin Gitu Begitu Delon Waduh Ini Saya Dapat Apa Pembelajaran Besar Ini Abang Kayak Udah Ilmunya Udah Tasavuf Ini Kayaknya Udah Makrifat Ini Tidak Tidak Itu Yang Saya Pahami Baik Terus Yang Satu Kenapa Itu Life Jedi Itu Yang Satu Terus Kalau Ini Terus Yang Lain Aku Mau Tanya Bang Kalau Memang Islam Ini Agama Allah Kenapa Dari Bulanya Allah Tidak Menjadikan Semua Kami Islam Bang Dan Saya Mau Tanya Juga Katanya Semua Agama Beragama Islam Bang Bahkan Sebelum Adanya Baginda Rasul Lahir Itu Sebenarnya Semua Nabi Sudah Islam Apakah Sahadat Islam Yang Sebelum Nabi Itu Sama Dengan Sahadat Islam Yang Sesudah Nabi Bang Ya 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 Semua Nabi Diturunkan Untuk Mengajarkan Umatnya Jalan Keselamatan Jadilah Dalam Dalam Konsep Islam Siapapun Nabi Itu Diutus Pasti Ada Aturan Aturan Main Yang Diberikan Misalnya Daud Pasti Aturan Nu Ada Aturannya Makanya Misalnya Contoh Kenapa Nabi Nu Diterima Doanya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Menjadikan Bumi Ini Tenggelam Bumi Ini Tenggelam Karena Banyaknya Banyaknya Pengikutnya Yang Tidak Taat Dan Tidak Patu Kepada Nu Makanya Orang Yang Naik Perahu Itu Adalah Orang Orang Yang Taat Dan Patu Kepada Nabi Nu Dan Itulah Orang Yang Diselamatkan Makanya Dalam Konsep Islam Bahwa Semua Para Nabi Itu Membawa Ajaran Keselamatan Yang Mengikutinya Nabi Adam Yang Diikuti Maka Semua Umat Selamat Nabi Idris Nuh Salih Ibrahim Sulaiman Dan Sebagainya Maka Semua Umat Umat Itu Selamat Semuanya Makanya Nanti Dalam Baris Itu Akan Berbaris Sesuai Dengan Nabinya Maka Nabi Adam Siapa Umat Nabi Nuh Siapa Umat Nabi Idris Siapa Umat Nabi Isha Siapa Umat Nabi Muhammad Siapa Umat Semua Akan Berbaris Di Masyar Baru Meminta Kepada Allah Subhanahu Wa Untuk Kepersidangan Nah Orang Orang Akan Membawa Amal Perbuatannya Dan Keimanannya Masing-masing Makanya Yang Dicabut Itu Jiwa Jiwa Itu Apa Jiwa Itu Adalah Sesuatu Yang Terekam Semua Rekaman Video Perbuatan Mulai Dari Bahi Sampai Dia Sampai Dia Mati Itu Ada Rekamannya Semua Makanya Dalam Konsep Islam Kita Akan Membawa Buku Buku Catatan Amal Kita Apakah Yang Diperbuat Amal Diperbuat Semua Akan Ini Makanya Semua Para Nabi Itu Membawa Ajaran Keselamatan Ajaran Keselamatan Itulah Yang Dimaksud Dengan Islam Ingat Saudaraku Ajaran Keselamatan Yang Dibawa Oleh Para Nabi Umat Nya Akan Selamat Itulah Namanya Islam Begitu Begitu Pandangan Islam Jadi Nabi Musa Umat Nya Selamat Semuanya Mengikuti Musa Selamat Nabi Daud Semuanya Mengikuti Daud Selamat Nabi Nuh Semuanya Mengikuti Selamat Demikan Pula Yesus Dan Isa Semua Pengikutnya Waktu Itu Yang Mengikuti Ajarannya Dia Akan Selamat Itu Pandangan Islam Silahkan Berarti Mulia Sekali Bang Ajaran Islam Sebenarnya Kalau kita Benar 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 Hati Bang Alhamdulillah Alhamdulillah Saudaraku Berbeda Sudut Panas Sedikit Allah Itu Dia Mungkin Turun Ke Bumi Kalau Turun Ke Bumi Hancur Ini Jangankan Itu Saudaraku Ini Matahari Itu Anan Ribu Derajat Celsus Coba Matahari Ciptaan Allah Itu Yang Kalau Jatuh Ke Bumi Ini Kira-kira Masih Ada Pohon Yang Hidup Masih Ada Mahluk Yang Hidup Anan Ribu Derajat Celsus Ini Ciptaan Kita Pake Logika Matahari Saja Mendekat Satu Meter Ke Bumi Maka Bumi Ini Akan Hancur Apalagi Pencipta Matahari Begitu Perpikir Umat Islam Dalam Mengenalisa Bahwa Allah Itu Sesuai Dengan Perjanjian Lama Siapa Yang Melihat Dia Dia Akan Mati Betul Begitu Juga Pandangan Islam Siapa Yang Melihat Allah Mati Makanya Nabi Musa Waktu Ingin Melihat Allah Itu Dalam Konsep Islam Pada Saat Diarahkan Ke Bukit Tursina Begitu Melihat Bahwa Kalau Lihat Cahaya Begitu Lihat Cahaya Maka Dalam Konsep Islam Musa Pingsan Dan Gunung Pun Hancur Gunung Itu Dalam Pandangan Islam Itu Adalah Sesuatu Yang Dibentuk Karena Waktu Itu Ditawari Semua Gunung Tidak Ada Gunung Yang Berani Mana Ada Gunung Yang Berani Ditempati Untuk Bercakap Cakap Dengan Allah Kecuali Gunung Tursina Yang Sudah Disiapkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Siapa Gunung Tursina Itu Ya Dalam Konsep Islam Ayah Nur Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Jadi Ini Tapi Tidak Perlu Kita Bahas Itu Lebih Jauh Karena Ini Nanti Akan Terjadi Perdebatan Panjang Tapi Konsepnya Adalah Bahwa Nabi Musa Tidak Melihat Allah Hanya Melihat Awan Api Itu Sebagai Simbol Sebagai Media Sebagai Media Tidak Pernah Ada Manusia Yang Mampu Melihat Allah Bahkan Rasulullah Waktu Isra Demirat Itu Tidak Melihat Allah Tidak Melihat Allah Tetapi InsyaAllah Bagi Orang-orang Yang Suki Apabila Masuk Surga Maka Kita Akan Melihat Allah Melihatnya Seperti Apa Wallahu Wallah Misawab Tidak Bisa Kita Terjemahkan Karena Tidak Ada Serupa Dengan Allah Kalau Ada Sesuatu Serupa Berarti Bukan Allah Allah Itu Kiyam Bin Nafsi Begitu Saudaraku Begitu Dalam Pandangan Islam Masya Allah Bagus Kali Bang Perjelasan Ini Ini Saya Mulai Masuk Akal Terus Bang Aku Tanya Bang Katanya Allah Itu Tinggal Di Arsi Bang Simbol Saudaraku Itu Simbol Tidak Bertempat Tidak Bisa Ditempat Tidak Bisa Dibayangkan Cuman Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dibawa Ke Arsi Untuk Memperlihatkan Tanda-tanda Kekosan Allah Supaya Ditarangkan Bagaimana Kekosan Allah Tapi Apakah Allah Betah Tadi Diarsi Seperti Manusia Tidak Karena Laisa Kamis Lihuseun Tidak Ada yang Serupa Jadi Kalau Kita Membayangkan Allah Itu Ada Tempat Duduknya Ada Kursinya Sudah Salah Dalam Konsep Salah Karena Tidak Boleh Kita Menyam Menyamakan Sesatu Satu Makhluk Misalnya Duduk Di Atas Tahtar Tidak Hanya Keagungan Allah Disitu Keagungannya Arsinya Begitu Besarnya Di atas Langit Ketujuh Di Mustawak Itu Keagungan Allah Itu Kursi Kursi Dalam Artian Tahta Allah Itu Kalau Dibandingkan Langit Dan Bumi Ini Seperti Kelering Saudaraku Bagaimana Besarnya Langit Dan Bumi Ini Seperti Kelering Jadi Bagaimana Dengan Seribu Seribu Milyar Planet Galaksi Itu Dibandingkan Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Di Aras Itu Seperti Keler yang Digambarkan Oleh Rasulullah Dibandingkan Dengan Tahta Allah Dalam Artian Simbol Kekuasaan Allah Yang Begitu Besar Yang Tidak Mungkin Kita Menjangkau Dengan Akal Itulah Hakikat Makanya Kalau Mengatakan Bahwa Ada Islam Mengatakan Bahwa Allah Diperjalankan Ke Arsi Karena Allah Tinggal Di sana Tidak Seperti Itu Hanya Untuk Memperlihatkan Tanda-tanda Kebesaran Allah Untuk Melihat Semua Ciptaannya Bahwa Beginilah Ciptaan Allah Beginilah Kekuasaan Allah Yang Tidak Mungkin Manusia Mampu Yangkau Seperti Itulah Hakikatnya Sehingga Rasulullah Diperjalankan Melalui Isra Mirat Untuk Memperlihatkan Kepada Manusia Tanda-tanda Kebesaran Allah Bagi Orang-orang Yang Berakal Begitu Saudaraku Jadi Arsi Itu Bukan Tidak Seperti Itu Pandangan Islam Bahwa Allah Itu Budu Seperti Itu Tidak Allah Meliputi Segala Sesuatu Allah Mendengarkan Hati Manusia Saya Berdoa Misalnya Dalam Berdoa Dalam Kadang Terjepit Hatinya Menjerit Menangis Memohon Allah Dengar Tetapi Kenapa Misalnya Kenapa Misalnya Ditolak Karena Allah Tahu Misalnya Dekasih Rezeki Mungkin Jadi Sombong Kemudian Menginjak Hak Orang Lain Maka Akan Menjadi Zolim Maka Tidak Perlu Dikasih Apa Karena Allah Tahu Kapasitas Seorang Tidak Boleh Allah Itu Tahu Hambanya Itu Kalau Dikasih Rezeki Ini Dikasih Pangkat Dia Akan Jadi Sombong Angku Sehingga Dia Menjadi Penghuni Neraka Jadi Allah Selantiasa Menjaga Hambanya Supaya Jangan Jatuh Kepada Kebinasaan Seperti Itulah Allah Menjaga Dia Menjaga Kita Kita Ini Jangan Kita Selantiasa Berburusan Kepada Sama Pencipta Sehingga Kita Lalai Saudaraku Seperti Itulah Pakaikatnya Allah Kami Bahwa Tahu Tentang Kami Tahu Tentang Saya Jadi Kita Tidak Pernah Berburusan Bahwa Saya Cuma Dikasih Ini Yang Dikasih Ini Tunggu Dulu Apa Apa Dia Lebih Bahagia Dari Saya Belum Tentu Kena Kebahagiaan Itu Ada Di Hati Saudaraku Bukan Pada Harta Bukan Pada Pangkat Bukan Pada Jabatan Itu Pandangan Indra Boleh Jadi Dia Bahagia Tapi Belum Tentu Di Hati Itulah Hakikat Kebahagiaan Kepenangan Sejati Dalam Konsep Islam Silahkan Silahkan Saudaraku Waduh Ini Kalau Orang Kayak Bang Rahmat Kalau Selalu Kayak Bang Rahmat Ini Saya Yakin 2-3 Bulan Pasti Saya Udah Mualah Bang Gak Pake Lama Sejuk Betul-betul Mencerminkan Terima kasih Saudaraku Terima kasih Saya Pernah Bang Ketika Saya Berdoa Pake Allahuakbar Juga Saya Pernah Ditolong Sama Allah Kan Teman Saya Biasa Tulis Tuh Dia Punya Ayat Kesukaan Allah Humayasir Waktu Asir Saya Ikut Baca Doa Itu Dan Saya Dimudahkan Pada Saat Saya Susah Haram Saya Dimudahkan Gitu Dan Kalau Orang Kayak Bang Rahmat Menjelaskan Ini Pasti Karena Yang Dijelaskan Bang Rahmat Ini Benar-benar Dari Quran Sehingga Kita Masuk Akal Karena Kita Yang Dari Luar Islam Cuman Diberitahu Ini Seperti Seperti Setelah Bang Rahmat Menjelaskan Begini Akhirnya Kita Akhirnya Amin Amin Jadi Orang Orang Yang Yang Dibudahkan Allah Untuk Mengenal Sesuatu Kebenaran Itu Tanda-tanda Saudaraku Jadi Allah Itu Siapa Yang Dimudahkan Untuk Mengenal Kebenaran Itu Tanda-tanda Kebaikan Seperti Itu Jadi Carilah Carilah Kebenaran Itu Kebenaran Itu Akan Mendapatkan Kan Begitulah Biba Anda Iya Betul Betul Ya Seperti Itu Makanya Jangan Berhenti Belajar Belajar Dan Belajar Kenapa Harus Belajar Karena Iyarfaillahu Lazina Minkum Wallazina Utul Ilma Darajat Dalam Konsep Islam Allah Akan Mengangkat Darajat Orang-orang Berilmu Setingkat Lebih Tinggi Daripada Orang Yang Tidak Berilmu Contoh Saja Contoh Dalam Mengamalkan Shalat Bagi Orang Islam Ya Bagi Orang Yang Tidak Tidak Tau Artinya Dia Tidak Bisa Menghayati Apa Yang Dikerjakan Dibandingkan Orang-orang Yang Bisa Memahami Apa Makna Daripada Itu Apa Hikmah Di Balik Itu Sehingga Lebih Dengan Memahami Itu Kita Tahu Apa Yang Kita Kerjakan Adalah Merendahkan Diri Kepada Maha Pencipta Karena Hidup Ini Pasti Berakhir Hidup Pasti Hidup Pasti Berakhir Siapapun Dia Tetapi Kita Berharakan Hidup Ini Berakhir Dengan Kebaikan Gideh Husnul Hatiman Gitu Begitu Dalon Bekira Benar Benar Ya Gimana Dalon Buat Sekarang Bang Orang-orang Bang Kayaknya Logo-logo Dari Timur Juga Ya Sulawesi Oh Benar Makassar Ya Ya Terus Bang Aku Boleh Tanya Tanya Lagi Bang Oh Saya Tengar Bang Saya Tengar Tapi Pada Saat Baginda Rasul Itu Apa Jadi Nabi Itu Disitu Beliau Sempat Berkonsultasi Dengan Pendeta Kristen Warakabina Itu Benar Ya Bang Iya Gini Jadi Watu Jibril Menurunkan Surat Pertama Itu Surat Pertama Itu Ini Kan Baru Pertama Rasul Rasulullah Bertemu Dengan Jibril Tetapi Kan Saudara Aku Perlu Tahu Pertemuan Rasulullah Dengan Jibril Itu 22 Tahun 2 Bulan 22 Hari Jadi Hampir 23 Tahun Sehingga Pertemuan Pertama Itu Hadijah Hadijah Sudah Tahu Bahwa Yang datang Itu Adalah Jibril Maka Hadijah Itu Bertanya Kepada Waraka Ben Noval Benar Dibenarkan Oleh Kitab 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 Injil Dulu Dan Kitab Kitab Torat Bahwa Yang datang Itu Kepada Nabi Adalah Jibril Tetapi Kan Perjalanan Hanya 5 Ayat Saudaraku Hanya 5 Ayat Dari 6666 Ayat Penurunan Ayat-ayat Berikutnya Baru Ketahuan Semuanya Maka Sudah Sudah Terjadi Dialog Dengan Jibril Jadi Mungkin Pertama Memang Memang Masih Konsultasi Dengan Siapa Sesungguhnya Yang datang Itu Tetapi Kalau Kita Baca Bacalah Dengan Nama Tuhan Yang Menciptakan Ya kan Jadi Tidak Ada Sesuatu Dari Yang Diturunkan Itu Yang Mengajarkan Manusia Untuk Sesat Ya kan Kalau Kita Bikin Ikra Warad Bukal Akram Lazik Jadi Kalau Kita Baca Surat Al-Alak Itu Yang Menciptakan Manusia Dari Segumpal Darah Bacalah Dengan Nama Tuhan Jadi Perintah Yang Pertama Dalam Konsep Islam Adalah Bagaimana Orang Itu Membaca Tetapi Dalam Kontes Waktu Penurunan Ayat Itu Bukan Rasulullah Disuruh Membaca Tapi Disuruh Ikuti Karena Ayat Itu Berbunyi Ikra Ikra Setelah Tulisnya Ikra Artinya Coba Ikuti Saya Seperti Itu Karena Waktu Itu Hanya Dilantungkan Oleh Jibril Berupa Lisan Yang Diterima Oleh Rasulullah Maka Rasulullah Bertanya Apa Yang Saya Baca Saya Tidak Bisa Membaca Padahal Dia Salah Dalam Menangkap Akhirnya Yang Kedua Kalinya Ikura Bacalah Tapi Rasulullah Rasulullah Lagi Menjawab Saya Tidak Bisa Membaca Saya Tidak Bisa Membaca Hanya Yang Ketiga Bukan Di Cekik Ya Bukan Dirangkul Dirangkul Kalau Diceki Ya Matilah Ternyata Nah Disitu Disitu Baru Rasulullah Ikra Diikutilah Dia Sudah Paham Maksudnya Disuruh Mengikuti Akhirnya Berlanjut Berlanjut Ayat Demi Ayat Turun Sampai Surah Al-Ma'idah Ayat Ketiga Itulah Ayat Terakhir Yang Turun Al-Ma'idah Ayat Tiga Dan Yang Pertama Adalah Lima Surah Nah Yang Selebihnya Itu Tidak Lagi Perlukan Konsultasi Dengan 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 Warakah Karena Sudah Sudah Bisa Bercakap Langsung Antara Jibril Dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallallahu Bahkan Suatu ketika Pernah terjadi Turun Turun Jibril Bersama Rasulullah Halifah Juga Halifah Umar Bisa melihat Tapi bertanya Rasulullah Dengan siapa Anda berbicara Karena Jibril itu Bisa merubah dirinya Berbentuk manusia Bisa berubah menjadi Sesuatu yang sangat Besar Seperti itu Makanya Memang Waktu pertama Seperti itu Karena Ketidaktahuan Hadijah Dia bertanya Kepada Sepupunya Warakabin Nofal Seperti itu Dan dia menikahkan Menikahkan Rasulullah Juga Warakabin Nofal Gitu Gitu Saudaraku Pertamanya Lima ayat itu Lima ayat pertama itu Tetapi Enam ribu Lebih ayat berikutnya Kan turun Secara bertahap Bukan sekaligus Satu kitab itu Turun Tidak Bertahap 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 Sesuai dengan Namanya Asbabun Nofal Misalnya Ada pertanyaan Dari seorang kaum Maka turun Ayat Turun Ayat Turun Ayat Jadi ada Penyebab Turunnya Ayat Makanya pada Saman Rasulullah Itu di Mendina itu Dihajar Terus Tidak pernah Terjadi Sesuatu Perlawanan Kenapa Belum turun Ayat Nah Begitu turun Ayat Tentang Ayat Perang Yang sering Dianukan Oleh Sodara-sodara Kita Yang mengatakan Bahwa Mati Islam Itu Seram Waktu itu Kan Turun Ayat Kalau Anda Diserang Lawan Apalagi Setelah Terbentuk Perjanjian Hudeybia Sudah ada Perjanjian Dengan Kafir Qures Tetapi Kafir Qures Itu selalu Melanggar Melanggar Dari perjanjian Yang telah Ditetapkan Maka Terjadilah Perang Waktu itu Karena Kita diganggu Selama Tidak diganggu Haram Hukumnya Umat Islam Untuk Mengganggu Orang Lain Itu Konsep Islam Tidak Boleh Kita Mengganggu Orang Sekalo Kita Tidak Diganggu Itu Begitu Siap Pak Benar-benar Benar-benar Mulia Sebenarnya Ajarannya Baginda Rasul Luar biasa Insyaallah 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 Laka Dekan Laku Rasulullah Si Uswatu Hasarah Sungguh Pada diri Rasulullah Terdapat Contoh Dan teladan Bagi umat Manusia Begitu Terus bang Aku mau bertanya bang Dan yang sungguh Luar biasa Yang saya Itu Baca Itu bagaimana Baginda Rasul ini Kan Beliau Ini kan Manusia Seperti kita Bang Tapi kan Dia kan Dipilih Sama Allah Sudah ada Kan Bahkan Yang saya Baca Itu Beliau Bisa Menghafal 30 Jus Di Al-Quran Itu Ya Sahabatnya Juga Banyak Penghafal Sahabatnya Juga Karena Memang Kan Al-Quran Disimpan Di Hatinya Berarti Sangat Luar biasa Bang Kita Manusia Disuruh Batas Satu Satu Nyi Perik Bajar Belum Tentu Hafal Bang Beliau Bisa Menghafal 30 Jus Mas Adi Hidayat Saja Itu Coba Adi Hidayat Ustaz Adi Hidayat Dia Hapal Halaman Berapa Baris Atas Dua Tiga Baris Dari Atas Dia Hapal Coba Ustaz Adi Hidayat Di Indonesia Saja Ini Dia Hapal Itu Tempatnya Ayat Itu Tiga Baris Halaman Sekian Tiga Baris Dari Atas Berbunyi Seperti Ini Dengan Tafsirnya Di Indonesia Ini Belum Hapis Hapis Ada Memangkan Sekolah Sekolah Hapis Quran Saya Contoh Saya Seorang Dokter Saya Pernah Datang Seorang Pasien Yang Habal 30 Jus Saya Uji Saya Tinggal Baca Surat Misalnya Surat Alimran Ayat Sken Sambung Dia Sambung Saya Baca Lagi Surat Berikutnya Dia Sambung Surat Yunus Dia Sambung Ternyata Saya Bahwa Memang Dia Hapal Dia Hapal Quran Makanya Dalam Bulan Ramadhan Itu Saudaraku Delon Itu Yang Jadi Imam Itu Hampir Yang Di Masjid Masjid Salat 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 Tarawih Selama Sebulan Gitu Tapi Mereka Bang Mereka Baca Tapi Ini Baginda Langsung Terima Langsung Dari Mereka Jibril Itu Yang Saya Bisa 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 Diku Sambung Itu Yang Saya Sampai Itulah Itulah Namanya Mujisat Karena Buku Buku Baca Tapi Buku Asal Iya Betul Kalau Boleh Cerita Pak Dokter Silahkan Silahkan Alhamdulillah Siapa Kanjelah Salam Kenal Ya Sayang Bang Wan Ini Kisah Nyata Di Dalam Kidupan Keluarga Kami Jadi Yang Kisah 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 Terima kasih.